Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan simple yang unik bentuknya. Bahan-bahannya juga gampang dicari, kulitnya renyah, tahan lama, ini enak banget, cocok juga buat jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita bikin dulu adonan kulitnya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serebaguna. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Tambahkan 55 gram gula halus atau gula pasir yang di blender halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Dan seperempat sendok teh garam. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tuangkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Nah selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula sampai rata dan membentuk gumpalan-gumpalan. Nah sampai seperti ini ya teman-teman, sudah terbentuk gumpalan atau terlihat berbulir-bulir. Selanjutnya tuangkan 100 ml air dingin atau air es. Ini kita aduk-aduk aja menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni sampai membentuk adonan. Uleni sekitar 3-5 menit. Nah setelah diuleni, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita bungkus dengan menggunakan plastik atau wrap. Diamkan adonan selama 30 menit. Biarkan adonannya relax. Setelah 30 menit diistirahatkan, ambil adonan. Dan kita pindahkan ke alas kerja. Buka bungkus plastiknya. Selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Bisa menyesuaikan dengan selera. Di sini aku bagi menjadi 24 bagian. Atau kalau ditimbang beratnya sekitar 20 gram. Nah ini udah selesai aku bagi-bagi. Dan udah aku timbang. Selanjutnya kita ambil 1 adonan. Tekan-tekan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Gilas sampai tipis dan bentuk persegi panjang. Untuk isiannya aku menggunakan pisang kepok yang udah matang. Aku potong menjadi 8 bagian seperti ini ya. Kalau udah dipotong bisa kita ambil 2 bagian dan letakkan di atas adonan yang udah digilas. Letakkan di sini. Kita juga bisa menambahkan meses coklat atau potongan coklat blok di antara pisang. Seperti ini ya. Tapi ini opsional aja. Nggak pake coklat juga udah enak. Kemudian tutup bagian kiri dan kanan. Lanjut gulung adonan. Jangan lupa rekatkan adonan menggunakan putih telur. Lanjut gulung. Dan hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia udah selesai diisi pisang dan coklat meses semuanya. Kalau menggunakan coklat kita harus bener-bener memperhatikan gulungan. Pastikan rapat dan tidak ada bagian yang bocor ya. Ini lumayan tricky. Jadi kalau cuma pake pisangnya tanpa coklat itu nggak masalah teman-teman. Itu aja udah enak kok. Selanjutnya bisa langsung kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng di api sedang sampai kecoklatan merata. Bisa dibolak-balik supaya merata warnanya. Kalau udah garing kecoklatan merata bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia. Ini apa ya namanya? Sebenernya ini adalah pisang molen. Cuma bentuknya aja yang dibuat seperti ini. Kira-kira bagusnya dikasih nama apa ya? Teman-teman bantu tulis di kolom komentar. Ini unik, menarik karena beda dari yang biasanya. Kulitnya tuh kelihatan garingnya. Dan kita juga harus hati-hati kalau pake coklat. Karena rawan bocor saat digoreng. Ini kulitnya garing dan renyah. Seperti ini. Kelihatan banget kan kalau dia itu flaky ya kulitnya. Kulitnya ini aku suka banget. Kemudian isiannya itu ada pisang dan coklat. Yang kalau dipadukan itu gak pernah salah. Ini enak banget. Simple dan bisa juga buat jualan ya. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.